Seperti apa? Iya, sebenarnya sejujurnya saya disini sudah merasa selama 2 tahun hak saya sebagai seorang ibu itu sudah direnggut dengan nyata ya. Jadi, pastinya saya ingin untuk gugatan hak asuh ini bisa selesai secepat mungkin harapan saya. Dan dengan ini mediasi yang hari ini belum juga bisa terjadi, pastinya harus diundur lagi. Jadi, ya saya rasa memang sengaja untuk diulur-ulur, karena alasannya apa saya juga kurang paham. Yang jelas disini saya berharap ini bisa cepat berjalan sidangnya. Dan tadi Hakim juga sudah memutuskan sidang selanjutnya itu tanggal 10 April. Jadi, itu sudah mulai masuk ke sidang. Karena kalau ditanya saya pribadi, kalau saya disini boleh beropini ya. Tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada prosedur hukum yang memang harus ada mediasi. Tapi kalau saya disini boleh beropini, menurut saya sudah tidak ada poin sebenarnya. Karena bisa dinilai seperti apa. Jadi, ya sudah lah. Ini kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan prosedur yang ada. Cepat atau lambat, keadilan pasti akan ditegakkan. Itu saja. Jadi, mau diundur-undur, sengaja diulur-ulur seperti apa, cepat atau lambat keadilan akan ditegakkan. Semua langsung lanjutnya karena menurut saya tidak akan ada jalan damai. Tidak akan. Memang sudah ditutup dari si Atalas ini? Iya, karena apa yang terjadi selama dua tahun terakhir ini sudah lebih dari cukup untuk saya bisa yakin memang mediasi itu, saya yakin sih kemungkinan besar juga pasti akan gagal. Sama kemarin yang sendiri kan, ini tanpa baik. Apalagi kemarin, ya sudah lebih jelas ya. Kan Pak Talarik juga selalu menyuruh saya datang ke rumah, bla bla bla. Saya lakuin, ternyata hasilnya malah seperti apa. Sampai ada laporan polisi segala dan saya disambut dengan tidak baik. Jadi, ya menurut saya sudah tidak mungkin ada jalan damai untuk khasus ini. Mediasi, ya pastinya saya juga akan tetap pada prinsip saya. Saya meminta hak saya sebagai seorang ibu. Dan apapun yang terjadi nanti, kita lihat proses berjalannya. Yang jelas di mediasi ya, kalau bisa memang yaudah saya sudah cukup sabar menunggu dua tahun. Jadi menurut saya yaudah, untuk selanjutnya saya harap bisa berjalan dengan cepat. Mediasi itu prosedur yang memang harus saya jalanin. Tunggu di Allah, anak-anak masih ingat, masih ingat banget, masih hangat. Seperti, ya seperti sedia kalah ya. Kalau memang, apa ya, itu juga menjadi bukti yang kuat untuk saya. Kalau hubungan darah dan batin anak dan ibu itu memang tidak akan pernah bisa dihilangkan dan kuat sampai kapanpun. Jadi, yaudah kita tunggu aja semua itu ada waktu dan ada masa. Ketemu dia cerita kalau dia sudah bisa baca. Terus waktu, apa namanya, di rumah juga sama Sabira juga dia sudah bawel banget. Kayak gitu. Terus, dia sampai ada bahasa, aku umi, aku kan masih anak umi. Kayak gitu, oh iya sayang kamu masih anak umi dong, aku bilang gitu. Jadi, untuk ukuran, saya itu kan mulai jauh dari Sabira itu, dijauhkan dari Sabira itu ketika Sabira berumur 100,5 tahun. Dan sekarang umurnya 3,5 tahun. Jadi, di umur dia yang 100,5 tahun yang memorinya mungkin belum terlalu kuat selama dipisahkan 2 tahun dan begitu ketemu hanya butuh beberapa detik untuk saya menjadi uminya lagi. Jadi, disitu saya sadar kalau ternyata selama ini doa-doa yang saya sudah panjatkan kepada Allah SWT itu memang nyata-nyata adanya. Mungkin kita nggak pernah tahu sampai ada momen itu ya, kayak pembuktian gitu. Di hijabah. Di hijabah pembuktian buat saya kalau Subhanallah Sabira masih bisa ingat saya. Bahkan dia segitu lepasnya, dia bilang, iya aku punya mama lagi, kayak gitu. Jadi, itu merupakan sebuah penyemangat juga buat saya untuk ke depannya menjalankan semua proses.